Assalamualaikum guys Kembali lagi di Vim Video Channel Kali ini Di video kali ini Saya mau membahas Tentang mitos Mitos domba Apa Buntal Mayat Atau Buntal Majid Berikut kita kenali dulu Ciri-ciri domba Buntal Majid Dan kita nanti akan jelaskan Seputar mitosnya itu Kita lihat guys Ciri-ciri domba Buntal Majid Biasanya Kalau di pasar Kalau orangnya yang tidak jujur Atau tidak terbuka Si domba ini biasanya Di ujung buntutnya itu Bulunya itu dicukur rapih Atau dicukur sampai habis Karena tanda-tandanya Biasanya terlihat dari Si bulu buntut itu melawan arah Pada umumnya Domba yang normal Si bulunya itu ke bawah Ke bawah semua Jadi arahnya itu ke bawah Nah kemudian Kalau domba Buntal Majid itu Di ujungnya aja dia Di ujungnya berbalik arah Si bulunya itu Namanya dikatakan Buntal Majid Dan Banyak Di pasar Harganya pun Biasanya lebih miring Ketika kita nego Dia akan langsung Turunnya beda Dari negonya juga beda Tapi kita kenali nanti Penyebab Atau sebab Atau akibatnya Ketika kita membeli domba itu Karena Pertama Kita harus hati-hati Dan waspada Biasanya Jadi Selain Tis Namun cekolat Bahasa Sundan Nanti Tengg dibeli Itu Domba Domba Sial Atau Domba Numawati Is Kakanang Numawati Is Kana Awak Jadi Anda boleh Tanya-tanya lagi Ke Pakar Domba Atau Ketokoh Domba Atau Kepeternak Buhun Artinya Yang udah Dari dulu Itu Memang Ada mitos Biasanya Kalau itu Lahir Di kandang Kita Yang pertama Yang harus Kita lakukan Adalah Biarkan aja Domba itu Sampai besar Jangan Pernah Kita jual Pergunakan Domba itu Untuk Tasyakuran Atau Untuk Diberikan Kepada Orang Lain Secara Perjumat Jangan Dan Jangan Mengharap Imbal Terus Kedua Kalau Misalkan Ada Pun Kita Misalkan Jangan Sesekali Ada Niat Untuk Menjual Karena Memang Godaannya Domba Itu Rasanya Pengen Njual Aja Dan Jangan Sekali Kali Pernah Di kandang Saya Juga Ada Sampai Dua Kali Dan Itu Memang Ada Rasanya Beda Di kandang Itu Beda Sepi Selalu Sepi Sepi Bang Dan Untuk Si Bandar Juga Bagi Yang Sudah Saya Tanya Dan Saya Wawancara Pendapatnya Jangan Pokoknya Jangan Kamu Jangan Beli Domba Seperti Itu Karena Apa Itu Akan Membuat Kamu Sial Akan Membuat Badan Kamu Dingin Apa Segala Macem Dingin Itu Dalam Artian Apa Ya Mungkin Jauh Dari Semuanya Jadi Buntu Istilahnya Itu Seperti Itu Tapi Ini Saya Garis Bawahi Itu Bagi Yang Percaya Bagi Yang Tidak Silahkan Tapi Kalaupun Ada Akibatnya Biasanya Sudah Warning Duluan Jadi Kalau Anda Ke Pasar Yang Pertama Harus Kita Kenali Dulu Harus Kita Lihat Dombanya Biasanya Ciri-cirinya Domba Itu Ganteng Atau Memang Pertumbuhannya Juga Sangat Bagus Pertumbuhan Sangat Bagus Terus Kemudian Bulunya Juga Pasti Bulu Favorit Warnanya Juga Bagus Pasangan Tanduk Pasti Bagus Tapi Di Belakangnya Itu Kalau Misalkan Biasanya Di Pasar Itu Dibilangnya Ya Ini Has Domba Garut Supaya Dipotong Supaya Tambah Gemuk Supaya Lebih Lebih Itu Tapi Anda Teliti Lagi Di Ujung Buntutnya Itu Kalau Memang Misalkan Si Apa Namanya Si Bulunya Itu Selaras Kebawah Semua Itu Tidak Ada Masalah Beli Saja Tapi Kalau Misalkan Di Ujung Buntutnya Itu Arah Si Bulu Itu Sudah Melawan Arah Ke Atas Lebih Baik Pikir Pikir Kembali Tapi Kalau Misalkan Anda Sudah Pernah Dan Tidak Ada Masalah Sudah Pernah Beli Dan Tidak 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 Berdasarkan Cerita Orang Tua Saya Cerita Orang Orang Yang Merekomendasikan Saya Terus Kemudian Tidak Ada Salahnya Juga Kalau Saya Share Jadi Mudah Mudahan Bisa Menjadi Kita Lebih Hati Hati Dalam Memilih Domba Karena Di Setiap Hewan Pun Ada Bebek Ayam Terus Kemudian Di Ternak Ternak Lainnya Ada Domba Ada Hewan Yang Memang Mempunyai Ciri Atau Khas Tersendiri Guys Karena Ada Yang Membuat Bagus Ada Yang Membuat Jadi Kesimpulannya Kalau Diperjual Belikan Atau Yang Menjual Atau Yang Membelinya Itu Terjadi Keapesan Kalau Simpel Lebih Baik Kalau Anda Solusinya Apa Karena Saya Sudah Terlanjur Membeli Menurut Saya Atau Saran Saya Jika Anda Sudah Terlanjur Membeli Lebih Baik Anda Niatkan Tasyakur Atau Untuk Keperluan Lainnya Yang Notabennya Itu Keperluannya Sifatnya Sosial Dan Kita Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Di video Berikutnya Karena Banyak Domba Itu Yang Mempunyai Khas Atau Ciri Dan Mitos Bawaannya Saya Akan Coba Ulas Di video Berikutnya Domba Yang Apa Namanya Nyantel Buntut Nyantel Sama Apa Sih Namanya Buntut Nyantel Dan Domba Yang Richard Dan Buntut Nyantel Dan Richard Di episode Berikutnya Selamat Beraktifitas Jaga Selalu Kesehatan Jaga Keluarga Anda Dari Wabah Corona Selalu Berhati-hati Rajin Minum Jamu Atau Teningkat Daya Tahan Tubuh Selamat Beraktifitas